hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saat ini kita mau melakukan perawatan motor ya kali ini kita akan melakukan pengisian air radiator jadi untuk produk-produk motor sekarang sudah ada pendinginnya memakai radiator ya guys contohnya ini adalah vario 125cc tahun 2019 baik jadi perawatan simpelnya yang pertama adalah saat ini adalah tentang radiator ya jadi kita kalau di bawah mesin seatasnya ban itu ada tabung radiatornya ada coolant nya persiapannya yang pertama adalah open dulu open plus ya terus belas yang kedua adalah airnya coolant nya jadi kalau pakai coolant ini dia tahan karat ya tidak seperti air biasa kalau bisa sih beli coolant nya semua merek bisa jadi ini bisa buat mobil ataupun motor Oke guys beli satu ini satu liter itu bisa buat tiga tahun guys lebih kalau tidak ada kebocoran di radiator motornya Oke guys jadi gimana caranya ikuti terus channel kita Oke baik jangan lupa like share comment dan subscribe ya yang pertama kita lakukan Oke langsung aja ya kita lakukan adalah yang pertama adalah membuka open nya ya ini yang di ini dibuka kita lihat dulu ya Nah ini ada open plus ini aja yang dibuka sudah nggak usah yang lain-lain jadi ini nanti ada indikatornya tinggi sama rendahnya Oke ini kita buka ke kiri ya guys ya yang bukanya ya betul sekali nah mudah sekali dibuka sampai lepas dibuka sampai lepas sudah lepas lalu kita tarik ke atas terus nah terus buka terus angkat naik ke atas angkat naik nah ya dikeluarkan aja guys Nah ini dia ini sudah sudah menunjukkan menunjukkan emas batas normal ya sudah mendekati lower kita isi lama itu guys nah lalu kita buka aja ini nah kita isi jangan sampai penuh guys jangan sampai penuh ya nggak usah pakai corong bisa nah itu udah selesai guys tinggal tutup lagi ya pastikan rapet ya menutup sejajar oke kita tutup lagi jadi jangan sampai kehabisan guys nanti yang kena nanti eh injektornya jadi dia ada yang mentransfer kulen ke mesin kalau sampai kekurangan atau bocor itu nanti mesin cepat panas dan lama-kelamaan bocor juga di mesin artinya oli bercampur dengan kulennya oke sudah selesai guys tinggal dikencangin pastikan ketika kenopnya masuk sempurna oke guys itu aja guys nggak usah perlu ke dealer guys cukup mudah dan simpel untuk merawat air radiator jadi dipastikan di cek setiap tiga bulan sekali guys di cek kondisi airnya sudah berkurang atau di dalam batas normal oke guys itu tadi tutorial kita mengisi air radiator motor anda pelas teopath laman